Siap, serat, serat, ditempat, serat. Yang saya hormati Pak Dandim 1701, Jaya Kura. Yang saya hormati Kapolres Kabupaten Jaya Kura, yang saya hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Jaya Kura atau yang mewakili, Ibu. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jaya Kura. Yang saya hormati Kepala Badan Kesbang Kabupaten Jaya Kura. Bapak-Ibu Pimpinan OPD yang saya hormati Pak Danyon 751, Pak Dandramil. Bapak-Ibu Pimpinan Instansi Kertikal di wilayah Kabupaten Jaya Kura. Yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta apel, pemimpin apel, dan seluruh peserta apel. Ada barisan dari Koramil dan Lanut, dari Batalion, dari Polres, dari OPD, dari Kementerian Agama, dari adik-adik sekolah. Yang pertama, ya, tadi bukan kesalahan. Kekurangan itu biasa, kesalahan itu biasa. Kalau tidak kurang, tidak salah, itu bukan manusia namanya. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk kita pakai kesalahan dan kekurangan yang ada. Yang berikut, saya ajak kita semua untuk kembali memanjatkan puji dan syukur kepada ala yang mahu kuasa karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga semuanya bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampahan Nasional. Saya menyampaikan terima kasih atas persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan di tempat ini. Tadi begitu saya tiba di bandara, saya langsung cek siapa yang ada di lokasi. Dan saya dilaporkan, Pada Andim sudah ada. Pada Andim, terima kasih atas dukungan untuk kegiatan di tempat ini. Dan saya terima kasih untuk kita semua untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaporkan oleh Kadis Lingkungan Hidup dalam rangka Hari Peduli Sampahan Nasional, rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kegiatan-kegiatan itu. Berbicara terkait sampah ini memang penting, sampah ini persoalan utama. Dan kita memperingati Hari Peduli Sampah ini tentu saja memang ada tujuannya. Tujuannya untuk bagaimana kita bisa wujudkan, kita bisa tingkatkan kepedulian, kesadaran kita untuk bisa menjaga, mencintai, melestarikan alam kita, untuk tetap lestari dan tetap bersih. Pengelolaan sampah yang baik akan berdampak baik juga terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, kalau sampah kita tidak tangani baik, tidak kelola baik, ya dampaknya juga buruk untuk kesehatan masyarakat pun dan juga untuk kualitas lingkungan. Banyak kejadian-kejadian, kejadian-kejadian alam banyak yang terkait dengan penanganan pengelolaan sampah kita yang kurang. Banjir disebabkan oleh sampah, bandang juga disebabkan oleh sampah, kesehatan masyarakat yang menurun juga disebabkan oleh sampah. Kalau tadi diceritakan bahwa latar belakang hari ini diperingati sebagai hari peduli sampah nasional, dilatar belakangnya oleh kejadian yang memakan banyak korban jiwa, yaitu ledakan yang terjadi di TPA Nui Gajah. Itu ceritanya seperti itu. Tapi tanpa cerita itu pun seharusnya kita tetap memang peduli terhadap pengelolaan sampah. Beberapa waktu lalu, saya dapat laporan terkait aktivitas di sekitar pembunungan siklop. Semakin banyak kebun-kebun liar yang terus dikerjakan, terus dibuat oleh warga masyarakat di sekitar areal siklop. Dan ini saya harapkan supaya tidak terjadi lagi, tidak terjadi lagi. Aktivitas ini yang menyebabkan terjadinya bendungan-bendungan yang nantinya juga akan menyebabkan bandang. Saya mau kasih contoh itu terkait pengelolaan sampah, itu terkait perilaku kita. Jadi perilaku kita kepada alam itu dijawab alam itu spontan dan langsung. Jadi jangan heran saat ini kalau ada banjir, jangan heran kalau ada bandang. Dan jangan ada heran dengan peristiwa-peristiwa alam yang lain yang mengancam jiwa manusia. Itu adalah ulah dan perbuatan kita sendiri. Jadi contoh itu analoginya ibarat nyamuk gigit kita, nyamuk gigit tubuh manusia. Tubuh ini alam dan nyamuk ini manusia. Jadi pada saat manusia ganggu alam, reaksi alam itu kan spontan, langsung pukul begini. Jadi kalau kita tidak mencintai alam, alam juga akan pukul kita kapan saja. Jadi saya ajak kita semua untuk terus meningkatkan kecintaan kita kepada kelestarian alam. Terkait pengelolaan sampah yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkuan Hidup, saya tekankan kembali untuk supaya yang tadi disampaikan TPA di Waibu, yang itu TPS, itu segera dipindahkan. Tidak ada halangan-halangan di jalan akses masuk di TPA Waibu. Supaya Pak Kadis tegas disitu, tidak ada halangan-halangan. Halangan yang ada pasti akan berhadapan dengan saya, itu akan saya selesaikan. Waibu tetap harus kita manfaatkan. Karena di lokasi yang sekarang banyak orang sakit disitu. Sudah ada kejadian yang meninggal disitu, karena paru-paru. Jadi jangan lagi kita berlama-lama, segera kita kasih pindah itu. Pengelolaan sampah ini juga sebagai persoalan utama yang menjadi tanggung jawab kita semua. Menjadi tanggung jawab kita semua terhadap sampah yang kita produksi setiap tahunnya. Kalau hitungan per hari, seperti yang disampaikan Kadis Lingkuan Hidup, ya kita bisa hitung satu tahunnya berapa. Satu tahunnya berapa itu efeknya. efeknya itu yang menjadi persoalan, persoalan dunia. Dan pengelolaan sampah itu erat kaitannya dengan bagaimana kita menahan emisi gas buang. Yang tadi juga sudah disampaikan. Bagaimana sistem pengelolaan sampah ini menahan material yang tidak terbuang menjadi gas. Yang orang bilang emisi gas rumah kaca itu. Material yang terbuang dari sampah menjadi gas, itu juga membahayakan atmosfer, membahayakan lapisan bumi. Dan itu berdampak langsung terhadap kehidupan manusia. Sehingga sekali lagi pengelolaan sampah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya mengucapkan terima kasih karena saat ini hadir semua komponen. Bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga ada masyarakat, juga didukung TNI Polri, dan sektor swasta, sektor BUMN, BUMD, BUMD semua hadir. Sehingga momentum ini menjadi kesempatan yang baik untuk bagaimana kita kembali dalam rangka meningkatkan kecintaan kita terhadap kelestaraan lingkungan, kita sinergikan kemampuan kita masing-masing di dalam menjaga kelestaraan lingkungan, di dalam menjaga kebersihan. Kalau kita mengelola sampah baik, kelestaraan alam juga terjaga baik, kesehatan masyarakat juga baik. Banyak contoh yang kita lihat di depan mata, terutama di Pasar Lama. Pasar Lama itu mama-mama berjualan di atas saluran, di atas drainase yang tumpukan sampahnya sudah penuh, dan memang sudah tidak layak, sehingga harus segera dibersihkan. Pasar Lama itu juga harus segera kita bersihkan. Dan saya mohon dukungan dari masyarakat adat, dari Bapak Ondo yang ada di Yahim, supaya rencana pemerintah daerah untuk menata Pasar Lama, membersihkan areal Pasar Lama itu bisa didukung. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi, saya minta dukungan dan kerjasama yang baik. Dan terakhir, saya memberikan apresiasi terhadap sekolah-sekolah SMP SMA atas penghargaan adiwiyata yang dicapai. Semoga ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dan juga terhadap sarana kebersihan lingkungan, ada motor yang diserahkan ke kampung dan juga diserahkan ke pihak sekolah. Ada empat unit track bisa dimanfaatkan dengan baik, dijaga, dipelihara. Sehingga ini benar-benar bisa bermanfaat. Saya ada rencana supaya kegiatan kita benar-benar nyata untuk kebersihan Ibu Kota Kabupaten Jayapura ini, kita melibatkan masyarakat, melibatkan pemuda. Dan dalam waktu dekat, itu akan saya lakukan. kesiapannya ke arah sana dan dukungannya kepada Dinas Lingkungan Hidup juga sudah saya siapkan. Dan semuanya itu tidak lain bertujuan untuk menjaga kelestarian, menjaga kelestarian alam, keindahan dan kebersihan Kabupaten Jayapura sendiri. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan sineritas, kolaborasi kita dalam menjaga kelestarian alam di Kabupaten Jayapura. Kita tahu kita punya potensi bencana sangat tinggi, dan kalau kita masih hidup dengan tidak peduli, maka yang kita akan hadapi adalah reaksi spontan dari alam atas ketidakpedulian kita. Sehingga mari yang terakhir saya mengajak kita semua untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sadu Sadu Sadu. Barisan disiapkan.